Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Office Boy DPR yang bertugas di dekat ruang Puan Maharani positif Corona Sejen DPR RI Indra Iskandar membenarkan informasi seorang Office Boy di lantai 4 gedung Nusantara 3 dekat dengan ruangan ketua DPR Puan Maharani positif COVID-19 karena virus Corona Dia mengatakan DPR langsung melakukan tes cepat atau rapid tes Corona kepada seluruh pegawai di lantai tersebut Untuk pengetasan, pegawai diprioritaskan yang bekerja di lantai 4 dan yang sempat berinteraksi dengan yang bersangkutan Begitu kata Indra saat dikonfirmasi pada hari Sabtu kemarin 4 April Selain itu, Indra juga membenarkan soal wafatnya pegawai sekretariat fraksi Partai Nasdem beberapa hari kemarin diduga karena COVID-19 Meski hasil laboratorium terkait Corona yang bersangkutan juga belum keluar Jadinya demikian, tapi hasilnya kami belum dapat Begitu lanjut Indra Kesekretariatan Jenderal DPR lanjut Indra juga telah mengambil langkah cepat dengan melakukan rapid tes kepada sejumlah rekan almarhum yang dirasa sempat berkontak dekat Hasilnya dari 10 orang yang dites, 3 orang diantaranya dinyatakan positif menunjukkan infeksi Corona Kami lakukan tes cepat kepada sekretariat fraksi Partai Nasdem dan hasilnya dari 10 orang yang dites, 3 diantaranya hasilnya positif Begitu kata Indra 4 pegawai di DPR dinyatakan positif COVID-19 Sekitar 4 pegawai di DPR yang terdiri dari 3 pegawai fraksi Nasdem dan seorang office boy di ruang pimpinan DPR di isukan positif COVID-19 Informasi ini diketahui setelah salah seorang kawan mereka meninggal saat perawatan COVID-19 Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan informasi tersebut Indra mengakui kalau DPR sempat melakukan rapid tes kepada 11 orang di fraksi Nasdem Dari 11 orang, Indra membenarkan ada 3 orang positif COVID-19 3 orang di hasil rapid tes ada terlihat disebut positif karena garis 2 muncul di rapid tes Indra juga membenarkan kalau ada OB di lantai 4 gedung Nusantara 3 di ruang pimpinan positif dari hasil rapid tes Kini DPR mendorong agar para pegawai yang positif untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diminta isolasi diri Indra juga membenarkan kalau ada pegawai yang meninggal dari fraksi Partai Nasdem Tetapi belum bisa dipastikan penyebab meninggalnya akibat COVID-19 Beliau meninggal saat masih dalam perawatan terakhir Masuk kantor sekitar tanggal 14 Kita sampai sekarang belum mendapatkan konfirmasi hasil lab Kita minta mereka-mereka yang positif untuk diisolasi di rumah Melakukan tes lanjutan karena kalau positif bisa juga virus-virus lain bisa juga seperti itu Jadi belum tentu corona Harus ada tes lanjutan memastikan itu corona dengan hasil tes swab Begitu tegas Indra Sekjen DPR RI Indra Iskandar juga membenarkan informasi seorang office boy di lantai 4 gedung Nusantara 3 Dekat dengan ruang ketua DPR Puan Maharani positif COVID-19 Atas hal itu dia mengatakan DPR langsung melakukan tes cepat atau rapid tes corona kepada seluruh pegawai Selain itu Indra juga membenarkan soal wafatnya pegawai sekretariat fraksi Partai Nasudim Beberapa hari kemarin yang diduga karena COVID-19 Meskipun hasil laboratorium terkait corona yang bersangkutan juga belum keluar Kesekretariatan Jenderal DPR lanjut Indra juga telah mengambil langkah cepat Dengan melakukan rapid tes kepada sejumlah rekan almarhum yang dirasa sempat berkontak dekat Hasilnya dari 10 orang yang ditest, 3 orang diantaranya dinyatakan positif menunjukkan infeksi corona Dikabarkan sempat hidup kembali, wakil ketua PDIP Jabar kini pun meninggal dunia Wakil ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Gatot Cahyono meninggal dunia Setelah sebelumnya diberitakan hidup kembali karena detak jantungnya tiba-tiba muncul pada hari Jumat 27 Maret Gatot Cahyono meninggal dunia setelah putrinya datang menjenguk Gatot Cahyono meninggal dunia sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Hasan Sadikin Wakil ketua DPD, PDIP Jabar Abdi Yuhane mengatakan mendapatkan telepon dari pihak keluarga yang mengabarkan bahwa sahabatnya itu telah meninggal Pak Gatot sudah meninggal dunia Baru saja keluarganya menelepon mengabarkan hal itu Setelah putrinya datang, Pak Gatot meninggal dunia Ujarnya melalui sambungan telepon Diberitakan sebelumnya, Wakil ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Gatot Cahyono hidup kembali setelah diberitakan meninggal dunia pada hari Jumat sore Wakil ketua DPD, PDIP Jabar Abdi Yuhane menceritakan Ia mendapatkan kabar dari keluarganya jika adanya jantung dan detak jantung Gatot Cahyono kembali ada Keluarganya kembali mengabarkan ke saya kalau detak jantung Mas Katot kembali ada Awalnya memang saya mendapatkan kabar dari keluarganya, Mas Katot sudah meninggal Begitu katanya Sebelum ada kabar, Gatot Cahyono kembali hidup Abdi Yuhane malah sempat membuat status duka cita Dia juga mendapatkan banyak berita dari teman-temannya di PDIP soal meninggalnya Gatot Cahyono Berita kembali bertanya jantung temannya itu, Abdi Yuhane menarap Gatot kembali sehat Diberitakan sebelumnya, Wakil ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Gatot Cahyono dimeritakan telah meninggal dunia pada hari Jumat 27 Maret Gatot Cahyono sendiri merupakan mantan anggota DPRD Jawa Barat 2014-2019 dari fraksi PDIP dan merupakan salah satu peserta acara HIPME Dari acara tersebut, sejumlah pejabat dinyatakan positif COVID-19 Dua pejabat yang positif Corona adalah Bupati Garawang, Silka Nurah Diana dan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana Yana Mulyana setelah menjalani masa isolasi dan perawatan, kini sudah dinyatakan sembuh dari Corona Di grup-grup WhatsApp juga beredar ucapan Bela Sungkawa atas meninggalnya Wakil Ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Gatot Cahyono Di media sosial Instagram juga sudah ada yang memasang ucapan duka cita Instagram akun DPC, PDIP Kabupaten Kuningan memasang gambar Wakil Ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Gatot Cahyono dan juga ucapan Bela Sungkawa DPC, PDI, Perjuangan Kabupaten Kuningan turut berduka cita atas meninggalnya Insinyur Haji, Gatot Cahyono, MM Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Amin Mulai tugus PDIP Jawa Barat meninggal karena Corona dan sempat dikira DPD Wakil Ketua DPD, PDIP Gatot Cahyono meninggal dunia Pria berusia 57 tahun tersebut, tutup usia setelah sebelumnya dinyatakan terjangkit COVID-19 atau Corona Sebelum dinyatakan positif terjangkit Corona, Gatot sempat menghadiri Musdah Hidmi, Jawa Barat, di Karawang pada 8-10 Maret 2020 Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD, PDIP Jawa Barat, Abdi Yohana mengatakan Berselang sekitar 5 hari setelah hadir di Musdah Hidmi, Gatot sempat memberi kabar bahwa ia dibawa ke rumah sakit Boromeus Gatot mengeluhkan sakit demam dan batu yang tak kunjung sembuh Di Boromeus, beliau didiagnosa awalnya sakit DPD Begitu kata Abdi Gatot pun sempat membuat unggahan foto di Facebooknya pada 18 Maret 2020 Yang memberikan kabar bahwa ia sedang dirawat di rumah sakit Boromeus Menurut Abdi sendiri, tak lama setelah dirawat di rumah sakit Boromeus, Gatot dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Di rumah sakit pelat merah itu, Gatot dinyatakan positif terjangkit Corona Sejak Senin 23 Maret, kondisi Gatot mulai memburuk Bahkan Abdi sempat menerima kabar Gatot meninggal dunia pada hari Senin saat itu Namun kabar tersebut ternyata tidak benar Pak Gatot meninggal pada hari Jumat malam 27 Maret Abdi mengatakan sebelum ke Musdah Hidmi, Gatot tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri Namun berdasarkan unggahan di media sosial pada akhir 2019 Gatot mengunggah foto-foto saat ia dan juga keluarga tengah berada di Eropa Selain itu, ada juga anggota DPR dari PDIP yaitu Imam Suroso meninggal dunia Dia sempat menjadi PDP dari virus Corona Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 9, Fraksi PDIP Imam Suroso meninggal karena terinfeksi Corona Kabar ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 9, Melgi Lakalena Innaillahi wa innaillahi rujion Telah wafat saudara kita, Bapak Imam Suroso, Anggota DPR RI, Fraksi PDIP Komisi 9, jam 20.50 Semoga diampuni semua salah dan dosa-nya Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketewahan, dan wafat, Husnul Khotima Ucap Melgi Melgi sendiri mengatakan Imam sebelumnya menjalani perawatan di RSUP Karyadi Lantaran berstatus sebagai PDP terinfeksi Corona Dia mendapat informasi setelah menghubungi Direktur RSUP Karyadi, yaitu Agus Tracing akan disampaikan oleh Gubernur Jateng dan juga Dinas Kesehatan Jateng Begitu kata Melgi soal kontak pasien yang menderita infeksi Corona dengan orang-orang di sekitarnya Terima kasih telah menonton!